Pemisah dengan dilaunchingnya Muhammadiyah Online University pada resepsi milat Muhammadiyah ke-107 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai bagian komitmen besar Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Resepsi milat Muhammadiyah yang akan diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 18 November 2019 mengangkat tema mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto menyampaikan bahwa Muhammadiyah sejak awal berdirinya telah berkipra untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang hingga kini telah dibuktikan adanya Taman Kanak-anak Aisyah Bustanul Adfal, Sekolah-sekolah, serta Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Namun Muhammadiyah merasa hal tersebut belum mencukupi dalam pemeratan pendidikan anak-anak bangsa di usia sekolah sehingga Muhammadiyah perlu menghadirkan sebuah sistem pendidikan masal yang dapat diikuti banyak orang yakni Muhammadiyah Online University. Muhammadiyah Online University sebagai bagian komitmen besar Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Muhammadiyah sudah banyak berbuat dalam hal itu. Taman Kanak-kanak, SD, SNP, SMA, Perguruan Tinggi, dan SPD yang dimiliki oleh Muhammadiyah sudah menunjukkan bukti bahwa Muhammadiyah memiliki kipra yang cukup signifikan di bidang pendidikan. Tapi Muhammadiyah menganggap itu belum cukup karena ternyata masih banyak anak-anak bangsa usia sekolah yang belum memiliki kesempatan yang cukup baik untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga karenanya Muhammadiyah perlu menghadirkan satu sistem pendidikan yang masal yang bisa diikuti oleh banyak orang dengan dan termasuk mereka yang memiliki tetap batasan waktu. Sehingga karenanya dengan tetap yang media pendidikan konvensional ini tetap di-danger supaya pergi kurang lebih baik, supaya diikuti oleh semakin banyak anak-anak muda di Indonesia, tetapi kita juga membuka pola baru dengan Muhammadiyah Online University yang harapannya bisa mencari semakin banyak anak-anak di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Karenanya itu bagian dari komitmen besar Muhammadiyah mencerdasarkan kehidupan bangsa. Hanya dengan masyarakat yang cerdas kita akan bisa memperoleh kemajuan dan hanya dengan kemajuan kita akan memperoleh, akan mencipta masyarakat yang utama, Pak Adil Mahmur. Toko-toko yang akan hadir dalam malam resepsi milat Muhammadiyah ke-107, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Fahru Rozi, Kapolri Idam Aziz, serta beberapa toko nasional lainnya. El Mariana Asusabtono memberitakan dari Yogyakarta.